Proses nenes lagi. Capek rambut gue yuk ya. Hmm, capek rambutnya. Karena kalau bisa tidak, kena terlihat. Gue capek. Kabar terbaru datang dari Eli Sugigi. Mendapatkan predikat artis terjelek se-Indonesia, Eli Sugigi marah. Dirinya menyebutkan tak peduli yang penting laki gue cakep. Memang bukan rahasia. Beberapa kali Eli Sugigi menikah dengan berondong dan memang beberapa kali ganteng. Namun ternyata, dapat dama dan permasalahan, Eli Sugigi tak peduli. Yang penting, dirinya menikah dengan laki ganteng. Tak peduli dengan apapun. Bahkan dari permasalahan dirinya menikah dengan laki berondong tersebut, dirinya mendapat permasalahan bersama sang anak, Wolfie. Langsung menikah. Dan dari juga, Deniz. Nonton, ya. Badi, dia pasti berharu nanti malam. Tak bisa menutupi kekesalannya saat ada orang yang menyebutkan kalau Eli Sugigi adalah artis terjelek se-Indonesia. Di tengah permasalahan yang ada, baru saja Eli Sugigi mendapat masalah karena Eli Sugigi kini sudah membuka hijabnya. Bahkan, memamerkan rambut buru warnanya di sosial media pasca mengungkapkan kalau dirinya kini sudah tak berhijab. Mengakui kalau dirinya menerima pekerjaan dan membuka hijabnya, Eli Sugigi tak peduli hanya menyebutkan, gak apa-apa, yang penting saya gak nipu orang. Menurut Eli Sugigi, dirinya mengambil pekerjaan di tengah kondisi seperti ini bukan masalah. Bahkan, dengan bangganya Eli Sugigi menyebutkan kalau dirinya masih terpilih oleh PH dan menjadikannya artis. Eli Sugigi memamerkan di sosial media pribadinya, kini di tengah kesibukan main sinetron strifing. Meski dengan penampilan begini, Eli Sugigi mengakui kalau dirinya beberapa kali pernah menikah, bahkan menikah dengan berondong-berondong-berondong ganteng. Sudah dikenal bahkan Eli Sugigi tak peduli dengan komentar-komentar orang lain. Tak hanya ada permasalahan saat dirinya disebutkan artis terjelek se-Indonesia, bahkan kini Eli Sugigi sedang dikomentari gara-gara dirinya buka hijab. Buka rahasia lagi kalau kini Eli Sugigi tengah bermasalah dengan sang anak Wolfie gara-gara sang suami baru. Tuh sebentar lagi merapat ya, tiga menit lagi merapat ya CTV. Kita lagi menunggu pertayangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Paulus Gigi, khususnya untuk warga. Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos, and click here for something just for you. Sub indo by broth3rmax